Angga kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah hingga Jumat 18 September 2020. Berdasarkan data pemerintah per Jumat 18 September 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat, terdapat penambahan 3.891 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Dengan penambahan ini, maka jumlah total pasien positif COVID-19 mencapai 236.519 orang. Dikutip dari laman covid.go.id, sebanyak 3.891 kasus baru COVID-19 diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan 44.428 spesimen dalam sehari. Jumlah ini melampaui target 30.000 spesimen dalam sehari yang dicanangkan Presiden Jokowi Dodo. Update terkini hari ini ada pula penambahan 114 pasien meninggal dunia, sehingga total pasien meninggal akibat COVID-19 mencapai 9.936 orang. Di sisi lain, jumlah pasien yang dinyatakan sembuh juga terus bertambah. Pemerintah mencatat sebanyak 170.774 pasien dinyatakan sembuh dari infeksi COVID-19. Jumlah ini bertambah sebanyak 4.088 pasien dalam 24 jam terakhir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!